Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Salam Tutorial Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat selalu Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tips untuk membuat fungsi terbilang di Google Sheet atau Spreadsheet Terbilang di sini maksudnya adalah merubah angka menjadi sebuah tag tulisan Biasanya digunakan di Excel untuk menuliskan sebuah nilai uang dalam bentuk teks Pada video sebelumnya saya juga sudah membagikan tipsnya untuk membuat terbilang menggunakan Excel Silahkan saja teman-teman simak videonya yang linknya sudah saya lampirkan di kolom deskripsi video saya kali ini Langsung saja kita menuju ke lembar kerja untuk latihan kita kali ini Lembar Spreadsheet Biasanya untuk merubah angka kita cenderungnya akan manual seperti ini Nah sekarang kita coba untuk membuat rumus atau formula terbilangnya Sama seperti di Excel Kita coba Terjadi error name Nah ini karena Google Sheet tidak bisa membaca perintah yang kita berikan Gimana caranya agar Google Sheet bisa mendeteksi perintah terbilang kita Sekarang kita cari saja extension Lalu klik pada menu option up script Kita klik di kode GS Biasanya disini kosong tidak ada teks apapun Nah sekarang tugas kita mengisikan lembar kosong pada kode GS ini dengan kode script Jangan khawatir saya sudah siapkan kode scriptnya Ini linknya Saya copy dulu Lalu kita kembali ke browser Dan kita pastikan disini untuk membuka file nya Sebetulnya kita bisa langsung mengkopi kode scriptnya disini Atau jika teman-teman ingin menyimpannya Teman-teman bisa langsung download kode scriptnya Agar suatu saat jika dibutuhkan kembali file scriptnya Teman-teman tidak usah unduh lagi Linknya juga sudah saya lampirkan di kolom deskripsi video saya kali ini Oke kita lanjut Kalau sudah diunduh Kita buka file nya Kita copy kode scriptnya Dengan cara kita select Atau kita block seluruh kode scriptnya Dengan cara ctrl A Lalu kita copy dengan cara menekan Tombol ctrl C Next Kita pindah ke lembar up script lagi Sekarang kita paste atau tempel disini Bisa pakai ctrl V Untuk menempelnya Sudah Kita simpan Menggunakan ctrl S Atau klik aja menu ini Simpan project Kalau sudah tersimpan Sekarang coba kita kembali ke lembar script sheet tadi Kita coba perintahkan terbilang pada script sheet nya Nah sudah berhasil Sekarang bagaimana kalau untuk menambahkan tulisan rupiah pada nilai mata uang Misal seperti ini Caranya sama seperti di Excel yang lalu Kita ketikan saja rumusnya seperti ini Sama dengan terbilang Lalu setelah kurung tutup Kita bubukan tanda dan Lalu tanda petik Kita tuliskan rupiah Lalu kita tutup perintahnya dengan menggunakan tanda petik lagi Enter Nah gampang kan Silahkan teman-teman dicoba di tempatnya masing-masing Terbilang ini biasanya saya pakai di pekerjaan saya Ketika membuat kuitansi RAB Ataupun berita acara pembayaran dan lain-lain Oke teman-teman sekalian Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Jika dirasa bermanfaat Silahkan klik komen like dan share Agar bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita Jangan lupa klik subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan Dengan update video-video saya yang lainnya Tetap di channel Salam Tutorial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh